Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu Dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala merah bahaya Malah petaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke guys disini ada sebuah requestan Daripada teman-teman sekalian di instagram Yaitu buku yang diharamkan di Malaysia Kenapa? Bukannya setiap buku itu Boleh kita baca gitu kan Tapi disini ada beberapa buku Yang tak boleh ataupun diharamkan Di negara Malaysia So ini dari KopiKopigo Channel Jadi langsung saja di like, share, komen, dan subscribe Linknya ada di deskripsi guys Langsung saja kita tengok videonya Let's go Mungkin ada yang kenal dengan buku ini Ini adalah antara buku yang diharamkan di Malaysia Menurut Mufti Ini mengajar ilmu yang boleh memesongkan Minda Mungkin ada yang tertanya-tanya Kenapa? Ekram ada buku ini Ini bukan buku saya Ini buku saya pinjam Untuk buat intro video ini Dan selain daripada buku ini Ada beberapa lagi buku yang diharamkan di Malaysia Dengan pelbagai mesej Seperti Buku yang menyebarkan ajaran Syia Buku yang menyebarkan agenda LGBTQ Dan itulah perkongsian kita pada hari ini Ini adalah buku-buku yang diharamkan di Malaysia Dan kenapa? Kenapa gitu kan? Sebentar Buku-buku ini telah diharamkan atau dilarang oleh KDN atau Jakim Sila rujuk kepada kenyataan rasmi dari KDN atau Jakim Tentang pengharaman buku-buku ini guys Okay Ialah terbitan buku komik berjudul Ultraman The Ultra Power Yang diterbitkan pada tahun 2014 dahulu Ia menggunakan terma Allah Di dalam buku komik tersebut Ada sebuah watak yang dikenali sebagai Ultraman King Yang kuasa dan sifatnya disamakan dengan Tuhan Dan bila komik ini diterjemahkan di dalam versi bahasa Melayu pula Ia menggunakan terma Allah Lebih tepat lagi Deskripsi watak Ultraman King adalah seperti berikut Ultraman King dianggap sebagai dan dihormati sebagai Allah Atau Elder semua wira Ultraman Dengan penggunaan Allah di dalam buku komik ini Kementerian Dalam Negeri KDN Telah mengambil keputusan untuk mengharamkan penerbitan buku ini di Malaysia Di atas alasan yang watak ini akan menjadi idola kepada kanak-kanak Yang kemudian akan memesongkan pemikiran mereka Secara langsung akan mengganggu-gugat kesucian kalimah suci ini Namun begitu jangan salah faham Ultraman tidaklah diharamkan Hanya buku komik ini sahaja yang diharamkan Jadi janganlah takut kalau tengok Ultraman lepas ini Seterusnya Sebongkah Batu di Kuala Kerang Buku yang mempunyai ajaran syia Dari buku komik kita lihat sebuah buku novel Dengan tajuk yang saya sebutkan tadi Telah diterbitkan pada tahun 2011 Ini ialah sebuah novel yang ditulis oleh seorang penulis yang terkenal dan kontroversi di Malaysia Dikenali sebagai Faizal Terani Novel ini menceritakan kisah seorang pelakon muda bernama Sharifah Izzati Yang dipanggil untuk berlakon sebuah dokumenteri kedatangan Islam di Tanah Melayu Di dalam dokumenteri tersebut dipaparkan jalan cerita kedatangan Islam ke Tanah Melayu Yang dibawa oleh pengikut Mahzab Jafari dari Parsi Mahzab Jafari pula ialah pengikut-pengikut ajaran Islam Syia Satu Mahzab yang diharamkan dan diisytiharkan sesat oleh Jabatan Agama Islam Malaysia Jakin Jalan cerita yang agak ekstrim ini Seakan memberikan pengiktirafan yang Syia pernah bertapak di Tanah Melayu suatu ketika dahulu Di dalam satu babak di dalam novel ini ada diceritakan Orang Islam patut berhenti membina masjid Sebaliknya mereka perlu menggunakan dana yang ada Menghasilkan lebih banyak film untuk menimbulkan kesedaran terhadap dunia Islam Pandangan-pandangan ini dianggap ekstrim Yang membawa kepada pengharaman novel ini kepada Jakin Namun begitu menurut kabar berita pada tahun 2015 Pengharaman terhadap buku ini telahpun ditarik balik Ini bukan satu-satunya buku Faizal Terani yang diharamkan Buku yang bertajuk Aku Maka Aku Ada juga turut diharamkan Jakim Disebabkan mempunyai unsur Syia dan juga propaganda LGBTQ Adakah ini satu penulisan novel secara tidak senaja memaparkan pendapat yang ekstrim? Ataupun memang betul? Faizal Terani cuba untuk menyampaikan sesuatu mesej kepada semua pembacanya Mungkin anda kenal dengan karya Faizal Terani ini Bolehlah kongsikan dengan kami di ruangan komen di bawah Aurat Muhammadiyah Pegangan Darul Akram Ajaran Sesat Ayat di hujung judul buku ini macam kenal kan? Bukan ekram tetapi akram Lebih tepat lagi Ia merujuk kepada kumpulan Al-Akram Satu kumpulan ajaran sesat yang telah diharamkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia sejak Ogos 1994 lagi Ini ialah sebuah gerakan yang diasaskan oleh Ashari Muhammad yang berasal dari negeri sembilan Dia menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan fahaman Islam Sunni Di seluruh dunia, dia berjaya mengumpul ribuan pengikut dan kumpulan mereka ini Aktif dari tahun 1968 sehingga tahun 1994 dahulu Di kemuncak gerakan persatuan sesat ini Mereka mempunyai lebih dari 10,000 orang ahli dari seluruh dunia Termasuklah di Malaysia, di Indonesia, Thailand, Mesir, Jordan, Brunei dan Australia Berbalik kepada buku ini pula Buku ini berfungsi sebagai kitab pengikut-pengikut Al-Akram Ia menceritakan sejarah songsang Islam mengikut kepercayaan mereka Ia juga memaparkan pandangan-pandangan ekstrim Ashari Muhammad Yang tidak sesuai untuk saya nyatakan di sini Untuk mengelakkan kekeliruan di antara kita Apa yang pasti, isi kandungan di dalam buku ini Mengandungi ajaran dan fahaman yang bertentangan Dengan akidah dan syariah yang boleh mengelirukan masyarakat Islam Itulah sebab kenapa ia diharamkan Buku seterusnya, Mengenal Diri, Peninggalan Tok Kenali Kelantan Mengajar Ilmu Makrifat Ini ialah sebuah buku yang mengajar ajaran ilmu makrifat daripada Tok Kenali Yang berasal dari Kelantan Ia ditulis oleh anak muridnya yang bernama Muhammad Yusuf Chekwok Buku ini mengajar tentang ilmu makrifat Ilmu makrifat itu apapula Untuk sesetengah orang, mereka percaya Di dalam menuntut agama Islam terdapat empat peringkat Peringkat pertama ialah ilmu syariat Yang kedua ialah ilmu tarikat Yang ketiga ialah ilmu hakikat Dan peringkat ilmu tertinggi ialah ilmu makrifat Mereka percaya di setiap peringkat Akan ada cabaran-cabaran yang perlu dihadapi oleh penuntut Seseorang penuntut itu harus menyelesaikan satu persatu peringkat Sebelum belajar peringkat yang lain Kalau ada yang gagal untuk mengikut peringkat-peringkat ini dengan sempurna Seseorang itu boleh hilang akal dan menjadi gila Berbalik kepada buku ini pula Ia mengajar tentang ilmu peringkat tertinggi Iaitu ilmu makrifat Seperti juga buku sebelum ini Adalah tidak sesuai untuk saya nyatakan di sini intipatinya Apa yang pasti yang terkandung di dalam buku ini Telah disifatkan oleh Jakim sebagai bertentangan dengan fakta sejarah Ia memberikan tafsiran Al-Quran dan hadis yang salah Boleh menyebabkan kesesatan Di laman website Jakim Mereka mengharamkan orang Islam untuk melibatkan diri Dengan ajaran ilmu marifat ini Dan yang terakhir Buku Ulama' yang bukan pewaris Nabi Buku yang mengajar tentang Islam liberal Buku ini ditulis oleh Ustaz Wan Ji Wan Husin Menurut Harian Metro Buku ini bukan sahaja mempromosikan liberalism Tetapi ia juga dikupas menggunakan logik akal Serta mengandungi unsur penghinaan terhadap Islam Dan jelas menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar Secara langsung akan mengelirukan pembaca Terutamanya generasi muda Dengan itu pada tahun 2017 dahulu Kementerian Dalam Negeri KDN Mewartakan perintah larangan terhadap buku ini Selain daripada itu Ada beberapa buah buku bertemakan liberalism juga Telah diharamkan Termasuklah buku yang bertajuk G25 Breaking the Silence Menurut fellow kanan Institut Kajian Strategik Islam Malaysia Iksim Ustaz Engku Ahmad Fazil Buku ini akan menjejaskan keharmonian Dan penuh dengan cadangan Yang membawa kepada fahaman sesat Termasuklah agenda LGBTQ Menjadikan ini buku terakhir Yang diharamkan di dalam video kita pada hari ini Terima kasih kerana menonton Macam yang saya cakap tadi Ini bukan buku saya Lepas ini saya akan pulangkan balik kepada tuan punya buku Buku ini Dan kepada anda semua Janganlah beli pula buku ini Cukup sekadar kita tahu ia diharamkan Dan kenapa ia diharamkan Semoga video pada hari ini bermanfaat untuk semua Pada yang belum subscribe Pastikan anda subscribe Tekan butang lonceng di sebelah butang subscribe Untuk mendapatkan mesej Setiap kali kami membuat naik Itu sahaja daripada saya pada hari ini Saya jumpa anda di episode yang seterusnya Gubi-gubi go menarik Setiap hari Oke guys sudah selesai videonya So itulah tadi ya Ada buku yang memang diharamkan Ya diedarkan seperti itu Karena apa? Karena banyakan itu Pesan-pesannya Ataupun isi daripada bukunya Itu yang pertama Yang pasti Itu sejak saya istilahnya di sekolah Ataupun pondok pesantren Itu pasti banyak buku-buku Yang mengandung penyesatan Yang pertama itu kebanyakan liberal Sampai banyak juga istilahnya Daripada asatid Ataupun orang-orang yang sudah Ilmunya agak tinggi Tapi pemikirannya adalah liberal Sampai pernah suatu saat Seorang yang saya kenal itu Diusir daripada pondok Gara-gara pemikiran dia liberal Dan mengajak santri-santri yang lain itu Untuk ya sama seperti mereka Seperti itu So ya itu kebanyakan terjadi ya Mau di Malaysia Maupun di negara-negara lain Di Indonesia juga Pasti akan terjadi seperti itu Karena misi daripada mereka itu Seperti itu Dan yang kedua adalah LGBT Kebanyakan seperti itu juga Karena setiap istilahnya Anak muda sekarang ini Sudah banyak ya Hampir Ya kalau dibilang Kalau kita lihat di sosmed Dan lain sebagainya LGBT ini sudah kayak Hal biasa seperti itu Dan ini tanda-tanda hari kiamat nanti Sebuah hal yang istilahnya Dilarang oleh Allah SWT Dibenci oleh Allah SWT Menjadi sudah biasa seperti itu Jadi di mata masyarakat Macam sudah biasa Kalau kita nampak macam ini Kita berdoa kepada Allah Ya Allah Agar supaya diberikan hidayah Agar supaya berhenti Kita tegur mereka Seperti itu guys Dan yang terakhir Yang tadi disebutkan oleh Abang Ikram adalah Yaitu penyesatan Dimana akidah Seperti itu guys Yang ada Ma'rifat Seperti itu Belajarnya memang ada Gurunya betul-betul Kalau tidak ada gurunya Hanya melalui buku itu Dan sumbernya tidak bisa Dipastikan Maka bisa kita Menjadi gila guys Banyak istilahnya Pernah saya juga Kejadian ya Ada seorang santri itu Datang ke rumah Seperti itu Dan Dia itu sudah Otaknya itu Sudah tercuci Oleh istilahnya Sebuah buku Ataupun sebuah ajaran Yang mana mengajarkan Ma'rifatullah Seperti itu Dan dia tidak sholat Dan mengatakan kepada kita Dan juga kepada orang lain Bahwasannya kita tidak perlu sholat Karena orang yang sudah Mencapai ma'rifat Itu hanya dengan mengingat Allah Mereka sudah sholat Seperti itu Dan sedangkan dalam ajaran agama Islam Tidak ada ajaran seperti itu Kalau kita memang beriman kepada Allah Mau ulama wali setinggi apapun Mereka tetap melakukan sholat Semakin istilahnya kita cinta kepada Allah Semakin dekat kita kepada Allah Maka kita akan memperbanyak sholat kita Tidak tidur di malam hari Mengerjakan sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan semena-mena Istilahnya kita Kalau sudah mencapai ma'rifatullah Kita tak perlu sholat Nah itu orang gila namanya guys Oke terima kasih buat teman-teman semua Yang sudah nonton video ini Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Buat teman-teman semua Silahkan komen yang baik-baik ya Nasihati ya Kita menyebarkan kebaikan-kebaikan Dimana di kolom komentar ini Pasti banyak orang yang baca juga ya kan Jadi kalau teman-teman ada tambahan Ataupun buku-buku yang memang betul-betul diharamkan juga Maka teman-teman bisa istilahnya komen di bawah Sertakan listnya Sehingga saya juga tahu Buku apa saja yang istilahnya Tidak boleh Ataupun kita dipublikasi seperti itu guys Sehingga kita berhati-hati lagi Dalam memilih istilahnya untuk buku bacaan kita Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Saya Pemben Ududiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax